Sekjen dan Ketua PBNU penasaran, siapa yang berangkatkan lima nah deliin bertemu Presiden Israel? Geger lima nah deliin bertemu dengan Presiden Israel, Isaac Herzog di dunia maya membuat sejumlah pihak memberikan kecaman. Persoalan ini semakin mencuat, lantaran mereka bertemu Presiden Israel di tengah ramainya kecaman dunia kepada negara Zionis tersebut. Tak hanya itu, Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Gus Saifullah Yusuf menyayangkan tindakan lima kadir muda NU tersebut bertemu Isaac Herzog, bahkan dinilai melukai hati. Apalagi selama ini NU dikenal sebagai salah satu organisasi yang getol mengutuk serangan Israel yang terjadi sejak Oktober 2023. Kepergian mereka ke Israel mendapatkan banyak kecaman yang nyata, kunjungan itu juga melukai perasaan kita semua, kata Gus Ipul mengutip NU Online Senin 15 Juli 2024. Lantaran itu, Gus Ipul mengemukakan bahwa PBNU masih mendalami persoalan tersebut dan meminta mereka memberikan klarifikasi. Yang bersangkutan akan dipanggil untuk dimintai keterangan dan penjelasan lebih dalam tentang maksud tujuannya, latar belakang dan siapa yang memberangkatkan serta hal-hal prinsip lainnya, ujar Gus Ipul. Senada dengan Gus Ipul, Ketua PBNU Safiq Ali juga mengungkapkan kunjungan kelima warga NU tidak atas enam organisasi. PBNU juga belum mengetahui atas dukungan pihak mana mereka berangkat ke Israel. Kemungkinan kunjungannya mereka atas nama pribadi, kita tidak tahu tujuannya apa dan siapa yang mensponsorinya, ini tindakan yang disesalkan, katanya. Meski begitu, Gus Ipul memastikan, tak hanya lima orang tersebut, PBNU juga akan segera memanggil pimpinan organisasi badan otonom dan lembaga yang menjadi tempat mereka bernaung. Ketua umum juga akan memanggil pimpinan banom dan lembaga yang menjadi pengabdian dan bersangkutan, katanya. Bila ditemukan unsur pelanggaran organisasi, mereka akan diberhentikan dari statusnya sebagai pengurus lembaga atau banom. Untuk diketahui, hari Selasa 16 Juli 2024, PBNU memanggil kelima orang tersebut untuk dimintai klarifikasinya. Terima kasih telah menonton!